selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 2 Agustus 2024 melandasi kehidupan kita pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa kita berdoa terpujilah engkau ya Allah yang ampunya milik kehidupan kami segala puji syukur kami panjatkan kepada mu ya Allah atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami dimana sepanjang malam engkau telah menjaga menolong kehidupan kami sehingga pagi ini Tuhan Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan pada kesempatan pagi ini Tuhan sebelum memulai kehidupan kami kami akan dikuatkan oleh firmanmu berkati firmanmu ini kiranya boleh benar-benar dapat kami pahami dan kami mengerti maksud dari firmanmu dan biarlah roh kudusmu boleh turut bekerja atas kami masing-masing Bapak dalam kerajaan sorga sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firmanmu dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-34 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-34 dibawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal kalau kita menguji diri kita sendiri hukuman tidak menimpa kita tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia karena itu saudara-saudaraku jika kamu berkumpul untuk makan nantikanlah olemu seorang akan yang lain kalau ada orang yang lapar baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang amin firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan tema perenungan kita pada pagi hari ini mendekatkan diri pada perjamuan kudus mendekatkan diri pada perjamuan kudus perjumpaan dengan kudus memang menjadi kerinduan bagi setiap orang percaya kendati demikian sebenarnya kita selalu bertemu dengan kudus setiap hari namun lebih dari itu kita mesti mengalami tubuh dan darah kudus yang adalah tanda dan materai akan kesetiaan kepada umatnya banyak juga yang mangkir dari meja perjamuan karena berbagai macam alasan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan perjamuan kudus adalah peristiwa yang ditetapkan Yesus dan diberi perhatian khusus oleh Paulus ia menyadari adanya kekeliruan yang dilakukan jemaat ketika memasuki meja perjamuan Paulus menegur jemaat dengan maksud memperlihatkan ajaran yang lebih teratur agar jemaat hidup dalam kebenaran dihadapan Tuhan ada beberapa sikap jemaat yang dicela oleh Paulus yaitu kecenderungan menjadikan perjamuan sebagai tempat untuk minum anggur secara berlebihan hingga mabuk dan tempat untuk makan dengan rakus dan di sisi lain jemaat pun ada yang menjadikan ajang pamer kekayaan sehingga perjamuan disalahpahami sebagai tempat mendapatkan makanan yang banyak hal tersebut menghilangkan makna akan kasih Allah dalam perjamuan sebab ia menyimbolkan pengorbanan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk menggantikan manusia menanggung kesalahan karena dosa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan penghayatan perjamuan telah lenyap karena kepentingan tertentu hingga jemaat tidak lagi menghargainya dengan tidak menyiapkan diri bahkan menyadari keberdosaannya roh kuduslah yang akan meneguhkan kita untuk memaknai perjamuan bahkan sekarang dalam meja perjamuan mari bersama dengan anak-anak kita merasakan kehadiran Kristus itu mari kita membimbing anak-anak kita untuk turut merasakan anugerah Allah melalui perjamuan sekaligus mengajak kita untuk tidak menjauhkan diri dari perjamuan amin firman Tuhan mari kita satu di dalam doa kita berdoa ala Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga syukur padamu Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami terlebih khusus Tuhan pada pagi hari hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan firmanmu berkati firman yang boleh kami renungkan bersama mampukan kami untuk mengerti apa maksud dari firmanmu ini biarlah juga kami boleh mendekatkan diri pada perjamuan kudus dan kami boleh memaknai akan kasih Kristus dalam perjamuan terlebih juga kami boleh memaknai akan pengorbanan Kristus yang rela menderita untuk menembus dosa-dosa manusia Bapak dalam kerajaan sorga kami berdoa untuk umat-umatmu yang dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati kehidupan umat-umatmu yang sedang dalam kelemahan tubuh terlebih setiap usaha mereka dalam obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi kiranya boleh mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan terlebih keluarga yang senantiasa terus mendampingi umat-umatmu yang dalam kelemahan tubuh kiranya juga boleh mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga juga kami berdoa untuk umat-umatmu yang sedang dalam duka cita kiranya Tuhan boleh memberkati, melindungi, memberikan topangan bagi setiap keluarga yang mengalami duka cita karena kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami menaruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang boleh senantiasa terus berperkara dalam kehidupan kami Bapak dalam kerajaan sorga kami juga berdoa bagi para lansia, kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua kami apapun juga usaha yang orang tua kami lakukan dalam kehidupan mereka kiranya Tuhan juga boleh senantiasa terus berperkara atasnya sehingga orang tua kami ini boleh senantiasa sehat kuat sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka penuh dengan sukacita Bapak dalam kerajaan sorga pun kami berdoa untuk majelis gereja kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka kita memampukan dalam mengatur setiap pelayanan dalam jemaatmu dalam kehidupan mereka pun kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak dalam kerajaan sorga begitu pun kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi kami kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati baik dalam pekerjaan masa muda dan dalam pendidikan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami semua sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapak dalam kerajaan sorga juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami sehingga dari dalamnya kami boleh hidup damai dan sejahtera dan kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihanmu ini doa syukur, permohonan, dan pengharapan kami di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih